Intro Satu minggu yang lalu gue lagi ngebikin game youtuber Rumble Arena Dan tiba-tiba aja Boom! Fallenya itu nge-crash Ya Gue pun jadi tolol Tapi gak mau lama-lama tolol Gue akhirnya ngebikin voting buat nentuin game yang ini mau diapain Dan 68% minta buat bikin game baru Yaitu policy simulator Jadi gue bikinin tuh Dan inilah game policy simulator setelah seminggu gue buat Ya gue demen banget sih nini game sih Sampai gue coba buat buka file youtuber Rumble Arena lagi Dan what the fuck tiba-tiba bisa dibuka lagi cuy Liat loh tiba-tiba bisa dibuka Jadi sekarang gue bingung lanjutin youtuber Rumble Arena Atau lanjutin policy simulator Cuy bingung cuy Buat yang gak tau ini game intinya itu kayak tinggi-tinggian Dan kalian bisa punya skill Karakternya itu karakter youtuber-youtuber semua Ada miaw auk dan lain-lain Lanjutin youtuber Rumble Arena Yap Gue lagi lanjutin Dan gue perlu pinta pendapat kalian Buat yang gak tau game ya Ini tuh adalah game fighting Dimana karakternya itu adalah youtuber-youtuber Indonesia semua Tuh ada si obit Winda Miaw auk Dan lain-lainnya lah Dan tiap karakter itu Dia itu bisa menggunakan skillnya kayak gini Tuh yang ini karakter biasa Dia skillnya ngeheal doang Sekarang gue mau bikinin skillnya si bang winda basudara Kira-kira enakan bang winda ini dikasih skill apa nih guys Oh iya buat yang penasaran Gue udah bikin video komplitnya di KJDeveloper ya Di musim miaw auk gara-gara game buatan gue Ya jadi gue lagi bikin game youtuber Rumble Arena Dan sekarang gue lagi kodingin buat bikin musuh-musuhnya Disini gue pake karakter miaw auk buat jadi musuh youtuber pertama gue Pertama gue udah bikin karakter ini buat bisa ngincerin gue kayak gini Tapi pas dia udah deket sama gue ngapain dia buter-buter kayak gitu ya Jadi gue benerin lagi deh kodingannya Nah sekarang dia bakalan nonjokin gue kalo dia itu udah in range sama gue Oh iya bete weh game ini kan ada skill-skill ya tuh Kira-kira skill buat karakter ini diapain ya Coba komen di bawah deh Pertama Di demo bocil gara-gara Bang Winda Jadi gue lagi bikin game youtuber Rumble Arena Dan sekarang gue mau bikin skill buat Bang Winda Basudara Dimana nanti itu dia skill-nya bisa ngeluarin bocil-bocil kematian kayak gini Jadi pertama kita buat dulu 3D model buat bocilnya Dan boom inilah hasilnya Terus kita masukin animasinya deh Dan gak lupa buat kita kodingin Tapi kenapa ada jadinya kayak gini Buset terusu banget Jadi gue harus benerin kodingannya lagi Dan boom sekarang udah gak serusu tadi Nah tiap kali karakter gue ngeluarin skill dia tuh bakalan ada UI kayak gini Jadi gue udah bikin di photoshop UI buat Bang Winda Basudara kayak gini Dan boom jadi deh Jadi disini nih gue lagi ngelawan Miak Awok Dan kalo dia kena bocil dia bakalan nastun kayak gitu Oh iya BTW si Karagi ini belum ada skill-nya Jadi komen di bawah ya skill dia itu mau dibuat kayak gimana Mata rusak gara-gara ngeliat jenong kinclong Jadi gue lagi bikin game youtuber Rumble Arena Dan sekarang adalah jatuh le buat ngebikin skill-nya si Anonim Buat yang gak tau Dia itu adalah caster Dota 2 favorit gue Yang sering dibully gara-gara jenongnya yang super kinclong Nah pertama kemarin itu gue kan udah ada karakter dia tuh Cuman setelah gue liat-liat Anonim itu gak potak ya Jadi gue bikin dulu deh rambutnya di blender Terus langsung gue pakein ke kepalanya si Anonim Next lanjut ke skill-nya Karena jidat dia itu super kinclong Jadi gue bikin skill-nya itu Boom Boom Jadi super kinclong kayak gini Terus gue kodingin deh Biar tiap kali gue madep ke musuh Musuhnya itu bakal kena stun Dan inilah hasilnya Boom Si MiawAug itu bakalan kena stun kayak gitu Tapi kalo misalnya gue madep samping MiawAugnya gak kena stun Duh kira-kira gue bakal dimarahin anonim gak ya Bikin skill jidat kinclong ini Ditabrak MiawAug gara-gara game gue Jadi gue lagi ngebuat game youtuber Rumble Arena Dan kemarin itu gue baru kelar ngebikin skill buat Bang Winda Skill Bivall Dan juga skill-nya si Anonim Dan sekarang adalah giliran Kak Regi dari MiawAug Kira-kira skill Kak Regi apa ya Karena Kak Regi itu adalah MiawAug Jadi kita gak bikin pet-nya MiawAug Jadi ini dia pet-nya ya Gue tau dia rada tolong sih Nah pet-nya itu gak kecil kayak gini ya Tapi gede dan pet-nya ini bisa ditugangin sama Kak Regi Dan setelah gue kodingin Boom Jadi deh tuh pet-nya bisa ditugangin sama Kak Regi Tapi cacat banget ya Biar gak cacat gue tambahin Unity Particle System dikit deh Dan dengan begitu Boom Inilah skill dari Kak Regi Lu bisa nungguan pet-nya Dan lu bisa nabrak-nabrak musuh lu Dan tentunya bakalan kena damage musuh lu nanti Next karakter Bikinin siapa lagi ya Di santet musuh merah gara-gara game gue Jadi seperti biasa gue lagi ngebikin game youtuber Rumble Arena Dan banyak banget yang komen buat bikinin si pesulap merah Jadi langsung aja kita bikinin Pertama buat bajunya Tentunya baju dia itu harus warna merah Jadi gue udah bikinin material ya buat bajunya di Photoshop Dan boom inilah hasilnya Next buat trendy model rambutnya Disini gue dibantu sama temen gue buat bikinin rambut dia Dan boom inilah hasilnya Nah di game gue ini tentunya harus ada skill di tiap karakternya Tapi jujur buat pesulap merah ini gue gak tau mesti dikasih skill apa Jadi kira-kira skill buat pesulap merah ini apaan ya Pesulap merah sekarang jadi dukun Jadi gue lagi bikin game youtuber Rumble Arena Dan kemarin itu gue udah bikin karakter pesulap merah Tapi dia belum ada skillnya Jadi saatnya kita kasih dia skill Nah karena dia itu terkenal karena perdukunan Jadi gue mau bikin skill dia buat nyantet orang Pertama gue bikin 3D model semacam boneka voodoo gini Yang mukanya gue tolol ya Next gue kodingin dulu deh Dan boom nanti lu bisa ngeluarin boneka voodoo gini Dan kalau misalkan lu hit hit boneka voodoo ini Darah musuhnya itu bakalan berkurang Ya menurut gue sih ini udah oke Tapi gue masih mau bikin efek lainnya Jadi gue ngebuat musuh lu ini bakalan kena efek slow kayak gitu Dan kalau lu misalkan udah slow kayak gini Lu bisa free hate deh buat ngelukulin voodoo nya itu Next bikin karakter siapa lagi nih Baktolol pesulap merah di game gue Meluarin voodoo Kok jadi gini Jalan-jalan biasa Walah jadi pincang Bet scorenya Sot steel Oke Sau Sot startups Aa 주는 rotten